PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Apa itu neoklasik? Cetus Lewis David merupakan pelopor aliran neoklasik, di mana lukisan neoklasik bersifat rasional, objektif, penuh dengan disiplin, dan beraturan serta bersifat klasik. Lukisan neoklasik memiliki ciri-ciri diantaranya adalah lukisan terikat pada norma-norma intelektual akademis, bentuk selalu seimbang dan harmonis, batasan-batasan warna bersifat bersih dan statis, raut muka tenang dan berkesan agung, berisi cerita lingkungan istana dan cenderung dilebih-lebihkan. Salah satu contoh lukisan pada zaman neoklasik adalah lukisan yang berjudul Sumpah Horati. Karya Jacques Louis David pada tahun 1784. Lukisan ini menggambarkan Horatius. Bapak yang berdiri di tengah ruangan sedang mengangkat sumpah tiga anak laki-lakinya yang berkelombol di kiri, sementara anak perempuannya menangis di sebelah kanan. Lukisan ini digunakan untuk menidik, menambah kesadaran anggota masyarakat atas tanggung jawabnya terhadap negara. Sementara itu, benih romantisisme yang ditaburkan di sini dan di tempat lain di Eropa oleh penulis, penyair, dan filsuf kontemporer, menimbulkan estetika yang mengagungkan emosi, alam, dan luhur atas rasionalisme dan klasisisme. Apa itu romantisisme? Romantisisme merupakan gerakan kelektual, sastra, dan seni yang berkembang di Eropa dan Amerika pada akhir abad 18. Puncaknya sekitar tahun 1800-1850. Romantisisme tidak dapat diidentifikasi semata berdasarkan gaya teknik dan pendirian. Dalam seni lukis, romantisisme biasanya disifati oleh pendekatan sangat subjektif, imajinatif, dan sangat emosional. Ciri-ciri lukisan romantisisme yaitu, lukisan mengandung cerita yang dasyat dan emosional, penuh gerak dan dinamis, warna bersifat kontras dan meriah, pengaturan komposisi dinamis, mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan, serta kedasyatan melebihi kenyataan. Salah satu lukisan yang berada pada zaman romantisisme, yaitu lukisan berjudul The Massacre of Caius, karya Eugene Delacroix, tahun 1824, yang berlokasi pada Lover, Paris. Tinggi lukisan tersebut sekitar 4 meter. Lukisan ini menggambarkan beberapa kengerian sesuai terjadi perang dan pembantaian di Caius. Di dalam lukisan ini, ditampilkan penderitaan karakter militernya, penyakitnya, dan kematian pada waktu itu. Dalam lukisan ini, menggambarkan rasa keputusasaan dan kehancuran. Eugene menggunakan lukisan ini untuk menarik simpatik penjajah brutal pada waktu itu, agar penjajah brutal tidak bertindak semena-mena. Sekitar pertengahan abad, di tengah perjuangan kelas dan bangkitnya perontakan sipil melawan pemerintah yang menindas, romantisisme digantikan oleh realisme dalam seni visual dan sastra yang berfokus pada subjek modern dan kehidupan kelas bawah. Apa itu realisme? Realisme dalam seni rupa berarti usaha menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari, tanpa tambahan atau embel-embel atau interpretasi tertentu. Maknanya bisa pula mengacu kepada usaha dalam seni rupa untuk memperlihatkan kebenaran, bahkan tanpa menyembunyikan hal yang buruk sekalipun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua gerakan artistik utama mendominasi paruh kedua abad ini. Sekelompok pelukis dikenal sebagai impresionis. Apa itu impresionisme? Impresionisme adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan pendekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Namun kalangan akademisi ada yang justru menampilkan kesan garis yang kuat dalam impresionisme ini. Aliran impresionisme muncul dari abad 19 yang dimulai dari Paris pada tahun 1860-an. Nama ini awalnya dikutip dari lukisan Claude Monet yang berjudul Impression Sunrise. Kritikus Louis Leroy menggunakan kata ini sebagai senjiran dalam artikelnya di Le Carivari. Karakteristik utama lukisan impresionisme adalah kuatnya kewarisan kuas, warna-warna cerah, bahkan banyak sekali pelukis impresionis yang mengharamkan warna hitam karena dianggap bukan bagian dari cahaya. Lalu komposisi terbuka, penekanan pada kualitas pencahayaan sujek-sujek lukisan yang tidak terlalu mencolok dan sudut pandang yang tidak biasa. Juga mengambil tema dari kehidupan modern, mengensekusi terutama topik langsengkap dan cintri dengan warna yang rusak. Dan sikat longgar yang mencerminkan sifat sementara dari gambar yang mereka lukiskan. Sebagai tanggapan, sekelompok seniman dikenal sebagai post-impresionis. Apa itu post-impresionisme? Post-impresionisme merupakan gerakan seni rupa pada tahun 1880-an. Sesuai dengan namanya, gerakan itu merupakan kelanjutan dari impresionisme. Siniman-siniman post-impresionisme pertama-tama mendapat pengaruh dari gerakan impresionisme. Namun, kemudian menolaknya, kecuali beberapa unsur yang mendasar seperti penggunaan warna, yang cemerlang atau penggunaan warna-warna cerah. Post-impresionisme bukan merupakan gaya tunggal, mereka meliputi beberapa kecenderungan gaya. Beberapa seniman post-impresionis seperti Kesane dan Seurat menghidupkan kembali unsur klasikisme. Kembangkan gaya lukis independen yang menolak naturalisme objektif para impresionis. Pada penutupan abad ini atau Find the Seagull, banyak seniman perancang dan kolektor mempromosikan sebuah reformasi arsistik yang mengarah pada gaya yang dikenal sebagai Art Nouveau. Berdasarkan asimetris, bentuk organik, dan dipengaruhi oleh seni Jepang. Apa itu Art Nouveau? Art Nouveau adalah sebuah aliran seni yang memiliki gaya dekorasi tumbuhan yang meliuk-liuk. Art Nouveau berasal dari bahasa Perancis yang artinya seni baru atau New Art. Diambil dari nama tokoh di Perancis yang bernama Maison de La Nouveau yang dibuka pada tahun 1895 oleh Siegfried Pink. Gaya Art Nouveau berkembang pada masa 1892 sampai 1900 dan pertama kali muncul di Eropa lalu menyebar sampai Amerika dengan nama yang berbeda seperti Jogstil di Jerman, Liberty di Inggris, Sermodern di Perancis, dan lain-lain. Jogstil di Jerman Pada tahun 1800, sebuah vaksin muncul dari studio Jogstil di Jogstil di Jogstil di Jogstil. Dikenal sebagai primitif, para seniman ini mendorong gaya nelplasik yang diperjuangkan oleh tuannya menuju kesederhanaan yang lebih besar. Pada tahun 1801, arsitek Charles Percière dan Pierre-Francois Leonard Fontaine menerbitkan The Regul de Decoration Interior Race, sebuah kombinasi dari gambar desain kontemporary yang akan menetapkan standar untuk gaya empire dekorasi interior yang menyebar ke seluruh Eropa. Pada tahun 1804, Antoine Jean Gros, seorang mahasiswi di Jogstil, melukis kanvas monoton yang monumental di rumah wabah di Jogstil di Jogstil. Pada tahun yang sama, Napoleon Bonaparte memproklamirkan dirinya sendiri sebagai kaisar orang Fransis. Pada penempatannya, pada tahun 21 Sember di Catedral Notre Dame, Napoleon mengambil makota kekaisaran dari tangan Paus Pius ke-7 dan penempatannya di atas kepalanya sendiri. Pada tahun 1806, Antonio Canova dipuji sebagai pemahat terbesar zaman ini, mengeksekusi tokoh Napoleon klasik berkala besar seperti Mars yang baik hati. Pada tahun 1824, tahun yang sangat penting pengembangan lukisan Fransis. Karya pelukis lukis kontemporary seperti Danskriptis Don't Comstable dipamerkan di salon bersamaan dengan pembantaian Eugene Delacroix di Kiosk. Mesti ditemui dengan ulasan yang beragam, kanvas monoton sepert menjadi ikon ekstra tega romantis yang sedang berkembang dalam lukisan Fransis. Pada tahun 1830, sekolah Barbizon memang lukisan 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 berkembang di wilayah desa Fransis dari mana ia melakukan namanya. Dipengaruhi oleh teman Belanda ke-17, para pelukis Barbizon berpaling dari pemenangan klasik yang ideal yang mendukung pengamatan langsung terhadap alam dan membuat sketsa di luar pintu, peningkat di udara. Tokoh secara sekolah ini adalah Delacroix, Jules Duvret, dan Charles Dauvigny. Pada tahun 1839, Louis Dauvigny semane Dauvigny memamerkan gambar fotografi diproduksi di atas piring tembak gas berlapis kerak dengan wak yodium, yang disebut sebagai Dauvigny. Pada tahun 1853, Gaspar Felix Tornadson yang dikenal sebagai Natar membuka studio fotografi segera menjadi pusat kepribadian paling terkenal saat ini. Dikenal dengan keturunan untuk potret elegan tokoh-tokoh terkenal seperti aktris Sarah Fennard dan penulis Charles Baudelaire, Natar lebih dikenal orang sejamannya sebagai novelist SDSI. Pada tahun 1854, komodor Amerika Matthew Perry dan Kesogunan Tokugawa menyimpulkan perjanjian Kanagawa yang mengubahkan Jepang, yang sampai sekarang menjadi negara isolasiunis berdagang dengan barat. Perdagangan terbatas terutama dengan perdagangan belanda telah disingkat sampai saat ini. Pada tahun 1858, perancang perusahaan Inggris Charles Frederick Ward sering dianggap sebagai ayah dari Haute Couture, membuka sebuah perusahaan di Paris. House of Ward menominasi model Paris sampai paruh kedua. Pada tahun 1862, Honor Daumier melukis The Third Class Carriage, sebuah penggambaran unionis tentang kondisi kehidupan kelas pekerja dan gejala isolasi psikologis kehidupan urban modern. Seniman ini terkenal dengan kartun satiris dan politik yang dia produksi untuk minggu-minggu mendatang di Paris, seperti Rue, Ras non-9, 15 April, 1834, yang menggambarkan pembantaian penentang kelas pekerja yang menindas perpemilinta yang menindas di bawah Louis Philippe. Pada tahun 1866, jurus Ceret mempopularkan teknik titografi warna yang menandai dimulainya poster iklan modern. Desainnya mempengaruhi pelukis dan seniman grafis Henry de Thoulois Lautrec yang berhasil menangkap karirnya yang singkat namun produk dalam keceriaan dan seringkali keregilaan mulai dari siri bioskop, sirkus, dan siri cover cover Paris Ceycler. Pada akhir tahun 1870-an, Paul Ceycler berpaling dari impresionisme berusaha menghilangkan objek dan naskap dengan rasa solid dan permanen dengan mengulainya ke bentuk geometris dasar mereka, kubus, kerutut, dan silinder. Meskipun tidak sukses secara komersial dalam hidupnya, pendekan Ceycler untuk melukis yang secara ruas dikategorikan sebagai post-impresionis, mempengaruhi pergerakan besar dalam seni afrik 20, terutama kubisme. Pada tahun 1895, pengusaha Jerman Siegfried Bink memperluas dan membuka kembali toko kerajinan oriental di Paris sebagai Maison d'Arnaufo. Bink adalah spesialis seni timur dan memprosemosikan ekstetika Jepang sebagai sarana untuk menyatukan seni dan kerajinan dengan cara yang bahkan memberi objek paling utilitarian dengan keindahan yang sederhana. Dia dikreditkan melalui landasan berkala, lecapun artistik, dan berbagai pameran ateva kuno dan karya kontemporal dengan promosi japonisme di Perancis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!